Halo Sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali meng-update 3 berita terpopuler hari ini, Kamis 9 September 2021, bersama saya Anseli Natasya. Sahabat Kompas TV di berita pertama, Juru Bicara Presiden Fajrul Rahman menanggapi isu kabinet yang digaungkan oleh Ketua Umum Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Fajrul mengingatkan risafal kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia juga menegaskan para Menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini tengah fokus pada penanganan COVID-19. Perombakan kabinet atau risafal adalah hak prerogatif presiden. Hingga saat ini Presiden Jokowi Dodo bersama seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju fokus mengerjakan upaya penanganan pandemi COVID-19. Di berita kedua Sahabat Kompas TV, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melandai lapas kelas 1 Tangerang. Lebih dari 20 saksi diperiksa, yaitu sipir dan tahanan. Dari penyelidikan sementara, sumber api kebakaran berasal dari satu titik pada bagian atap sel penjara. Perhari ini, korban kebakaran meninggal dunia bertambah menjadi 44 orang. Sebelumnya ada 41 orang terkonfirmasi meninggal dunia, 72 luka ringan dan 8 orang luka berat. Di berita terakhir pada hari ini, diduga berikan gratifikasi sepeda mewah ke Bupati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo diperiksa oleh KPK. Kasus jual-beli jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur belum usai. Kali ini penyidik KPK memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Dwi Jokonur Jayadi. Ia diperiksa karena terlibat gratifikasi sepeda mewah dengan Bupati Puput Tantriana. Bupati Tantriana dikenal mempunyai gaya hidup mewah. Selain kerap berlibur ke luar negeri, ia dan suaminya juga suka bersepeda dengan sepeda mewah. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih. Sampai berjumpa di Top 3 besok. Sub indo by broth3rmax